PKN ini ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada sebuah partai politik baru yang lahir atas kegelisahan rakyat hari ini yang namanya Partai Kebangkitan Nusantara. PKN ingin membangkitkan kejayaan Nusantara di Bumi Pertimu Indonesia. Kita lakukan dogmars keliling kota Lama-Lama agar supaya publik tahu bahwa proses demokrasi ini sedang berjalan dan harus dimeriakan karena ini pesta. Pesta demokrasi yang harus dimeriakan oleh semua kita. Tadi kita lihat respon masyarakat cukup baik. Banyak yang juga memperhatikan. Ini apa sebenarnya? Ternyata mereka sudah tahu bendera PKN itu warnanya seperti begitu. Bendera budaya, bendera budaya seperti bendera kerajaan di bawah. Pesan yang ingin kita sampaikan itu. Pak Ketua, sebagai Partai Pendatang Baru, apa yang Pak Ketua mau tawarkan atau teman-teman PKN tawarkan kepada konstituensi? PKN, pertama PKN tidak ingin merebut basis masa partai-partai yang berada. PKN ingin menyadarkan atau mengajak teman-teman yang selama ini komposisikan diris golongan putih itu terlibat dalam proses demokrasi ini dan masuk dalam gerbong yang kita siapkan dengan menyiapkan kebongan. Yang kedua, PKN juga membidik para adik-adik kita, para pemilu milenial yang jumlahnya tidak sedikit dalam pemilu 2024 ini. Jadi PKN fokus pada itu dua sasaran kita. Yang pertama, saudara kita yang masih golbut. Yang kedua, para milenial yang belum menentukan pilihan kemana mereka harus menentukan kebarat kami. Pak Tua, ini dalam surat yang ditunjukkan di KPU itu dalam surat disampaikan jam 9.59 sesuai dengan nomor burung. Tapi terlambat jauh. Ya, kita menunggu rombongan dari gedang. Sehingga kita ada terlambat datang ke sini. Pak Tua, dengan komposisi yang ada ini, targetnya apa nih? Komposisi yang ada untuk legislatif di rumah atas? Target kita, Faksimul. Faksimul. Suman rappel, Tres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tengah doang. Terima kasih. Terima kasih.